Dulu sebelum adanya RE5, RE6, gue seneng banget sama yang namanya Resident Evil. Tapi waktu keluar tuh RE5, RE6, gue benci. Tapi di RE8 atau RE Village, gue jatuh cita lagi sama franchise ini. Kenapa sih? Ayo kita bahas. Halo ini gamer smart, gamer miskin, balik lagi dengan gue Klarus. Ini gamer miskin, lebih miskin dari kalian. Di acara berita gamer, semangat acara ngebahas game, review game, ataupun ngomongin tentang industri game. Ya, pokoknya tentang game lah ya. Dan kali ini gue mau nge-review, full review, bukan lagi for its impression atau apapun, game yang berjudul Resident Evil Village. Kau terbata-bata. Oke, langsung aja ke pertanyaan terbesar mungkin ada di kepala kalian. Kenapa si Klarus miskin atau orang yang sosokan nge-review game ini benci dengan Resident Evil? Jawabannya, kayak yang gue bilang, RE5 dan RE6 itu gak jelas game apa. Dan khususnya di RE7, itu memberikan gue pengalaman yang kurang mengenakan. Mohon maaf, gue sampe muntah main game itu. Karena motion sickness-nya yang kurang ajar. Resident Evil Village itu apa sih sebenernya? Resident Evil Village ini sebenernya lanjutan dari RE7. Dan beberapa RE seperti RE5. Jadi gue saranin kalau misalnya di first impression gue bilang recap doang udah cukup, gue salah besar, kalian harus main atau sekurang-kurangnya kalian udah nonton semua cutscene di RE7. Dan mungkin ya tau referensi dari RE5 ya. Lalu, jatuh ke pertanyaan berikutnya yang dimana kenapa Klarus miskin bisa jatuh cinta sekarang dengan game atau RE yang baru sekarang. Yuk, kita review bareng-bareng. Dan kalau misalnya kalian marah karena review ini penuh dengan spoiler, Gue ingatkan sekarang, review gue kali ini spoiler alert full dengan spoiler. Jadi kalau misalnya kalian gak mau kena spoiler atau kalian yang belum main atau kalian yang belum nonton streamer, udah banyak banget streamer yang udah mainin. Dan kalian gak mau kena spoiler, close video ini nonton stream orang atau kalian mainnya original beli. Dan beli lagi dengan ke gue, review Resident Evil Village. Kalian siap kena spoiler? Ayo bahas! Null, Prolog. RF Village sebenarnya apa sih? Kalau misalnya kalian nonton cutscene pertama, cutscene yang awal yang dimana Shadow of Village, kalian akan tau cerita dari Resident Evil Village. Tapi kalau misalnya kalian mau tau gimana, oke gue jelas. Ethan Winter yang dimana akhirnya dia merasakan kehidupan normal, ngerti? Hidup Ethan Winter? Yang udah main pasti ngerti lah. Dan punya anak yang bernama Rosemary. Winter. Waktu Ethan Winter ingin makan malam bersama istrinya, si Mia Winters. Si Mia Winters. Sim. Sim. Maaf, kita diserang sama pasukan Chris Redfield dan Chris Redfield-nya itu sendiri. Yang dimana gue kesal sama Chris Redfield karena dia ngebunuh si Mia. Dan si Ethan Winter jadi tahanan si Chris Redfield, si peninju batu. Ngobila ngebawa kita itu diserang oleh Laikan dan kita sadar. Dan orang yang di dalam itu udah gak sadar. Dan Rosemary Winter hilang entah kemana. Dan kita jadi bapak yang harus menyelamatkan anak kita. Nah jadi gitu lah ya prologenya. Satu. Gameplay. The real RE is back. Di RE itu juga gak ngerasain feel atau soul dari RE. RE 5, RE 6 adalah itu COD zombie mode. RE 8. Kembali ke RE yang gue kenal. Tembak-tembakan dengan peluru yang terbatas. Kalian harus pintar-pintar ya manajemenin amunisi kalian. Life support juga yang terbatas. Kayak healing, kayak craftingan itu terbatas banget. Keliling map untuk menyelesaikan masalah. Kayak ngambil piece puzzle, ngerjain puzzle, apa segala macem. Di game ini banyak pilihan senjata tapi gue gak pakai SMG dan rival. Karena menurut gue handgun, shotgun, sniper, bomb pipe, mine, grenade launcher, pisau. Itu udah cukup untuk menyelesaikan game. Gue gak perlu rival sama SMG. Gue main di PC jadi gue gak bisa bilang untuk di PS gimana. Tapi untuk aim, menurut gue ya standar dari RE. Yang dimana sebenarnya kalian cuma harus ngeliat crosshair kalian. Tapi RE gak cuma sampai sana. Yang dimana gue ngerasa kalau misalnya RE lagi mencoba untuk bikin formula baru. Dan menggabungkan dua game yang gue rasain. Yang pertama itu adalah PT. Yang kedua ada yang namanya Bloodborne. Kalau misalnya kalian gak pernah main soul game. Ya kalian pasti bingung. Bloodborne itu apa? Itu game exclusive S4. Basically. Kok bisa bang? Oke gue jelasin. Di game ini ada 4 domain atau 4 host yang harus kita lawan. Di Mistress Castle. House of Benefiento. Waduknya Mureu. Mureu itu loh pokoknya. Dan pabrik Frankensteinnya si Heisenberg. Di Mistress Castle itu menurut gue perbaduan dari RE4. Dan Bloodborne. Yang dimana lu bisa ngelawan anak di Mistress. Yang Bella, Cassandra, sama gue lupa satu lagi namanya. Itu cuma menggunakan pisau dan suhu dingin. Plus ya kalau misalnya kalian pandai dodge sama block gitu. Walaupun di game ini gak ada dodge. Tapi ya kalian harus bisa prediksiin kapan dia nyerang gitu. Ya kalian bisa pake pisau doang. Dan pada saat kita keliling di Demestress Castle. Itu bener-bener feelnya kayak gue lagi main RE4 kebawah. Saat main di Benefiento House. Yang boneka-boneka itu. Gue ngerasa ini bukan lagi RE. Tapi ini adalah game yang gue tunggu-tunggu untuk game horror yang bernama PT. Yang dimana Konami itu meng-cancel game ini. Dan dia lebih berharap kita beli kartu Yu-Gi-Oh di Dwelling atau kita main Pacinko. Gue kasian sama Kojima dan Norman Reedus. Disini gue ngerasa kalau misalnya kita lagi ngerjain escape room. Kita ke Waduknya Moreo yang dimana ini benar-benar nostalgia lagi. Kita ke RE4. Dan pabrik Frankenstein-nya si Heisenberg. Ini gue ngerasa kalau misalnya gue kayak ke RE2 ya. Dimana RE2 kan banyak lor-lorang sempitnya tuh. Dan gue nge-fill satu game lain yaitu Owenstain. Tapi kalau misalnya di sini tuh katanya lagi ada isu. Kalau misalnya G-Plug ya. Cuman ya gue gak pernah nonton Frankenstein Army. Tapi kalau misalnya memang ada kasus semoga bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi formula Resident Evil Village ini baru. Tapi kita bisa ngerasain hal yang lama. Gue mau kasih applause untuk Capcom yang dimana untuk open world-nya. Itu gak sia-sia terbuang dan gak sosokan ribet. Dimana itu bang? Yang ya di village-nya. Open world yang padat padahal kosong. Ya tapi sesekali ya silaikannya muncul gitu kan. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan sama Ethan Winter di village ini. Dan oke tenang aja. Kalau misalnya kalian bisa ngebunuh ayam di sini. Dan kalian gak perlu takut kalau misalnya kalian dikejar keluar. Puzzle di game ini simple, beragam. Tapi mohon maaf Capcom. Kalau misalnya gue kurang ada yang memorable di kepala gue. Selain New Music. Karena ya gue pencinta musik klasik. Dan Demistress yang wine. Itu doang. Design level di game ini bener-bener top the hit. Walaupun puzzle-nya gak terlalu sulit. Tapi ngedesain hal-hal kayak posisi musuh. AI-nya gimana. Labirin. Itu bener-bener... Wow. Capcom. Gomez sama siapa sih design level lu. Dua. Ambien dan efek lainnya. Ini adalah nilai plus dari game ini. Yang membuat game ini menjadi imersif. Gila. Dan mungkin bisa jadi game of the year. Pertama kali gue dikasih cahaya di game ini. Yang gue rasakan adalah game ini terang. Hidup. Tapi ini adalah vibe horror yang gue nantikan. Pertama kali kita masuk ke gamenya. Yang dikasih pertama kali ini adalah vibe dari PT. Dan formula ini udah gue tunggu-tunggu. Aduh Konami. Mungkin ini akibat dari kemajuan teknologi. Yang dimana memang ada flare. Ada mungkin kayak like ambient gitu. Mungkin gue gak terlalu ngerti juga kalau masalah like. Tapi kalau RTX gimana ya? Pesih gila ya. Waktu kita masuk ke Demestress Castle. Itu benar-benar dapat vibe dari horror. Ambien itu gak cuma dari cahaya. Tapi juga dari suara. Yang top notch. Immersif parah. Salah satunya dimana. Di waktu saat kalian buka pintu. Karena di game ini pintunya gampang banget kebuka. Dan pintunya tau-tau ketutup sendiri. Dan itu benar-benar memberikan serangan jantung. Yang kalau misalnya kalian ya penakut gitu. Untuk main game kayak gini. Ya kalian pasti bakal kaget dengan suara pintunya. Karena immersif parah suara pintunya. Belum lagi suara langkah kaki. Yang ada di salju. Yang ada di air. Itu benar-benar bagus banget. Suara lapas dari Ethan Winter. Itu adalah bukti kalau misalnya Capcom itu memang berniat ngasih kita ambien yang immersif. Dan kayaknya Capcom juga niat deh untuk anjurin mental kita. Contohnya dimana? Kalian ada yang udah tau atau udah main di House of Benefiento? Napas Ethan Winter ngebuat nafas gua sesak. Ini buktinya. Gak mungkin dikasih gratis dong. Nih kim kenapa dah? Ntar kepala gua berat. Nih kim kenapa dah anjing? House of Benefiento mungkin gak cuma memberikan panic attack doang. Tapi juga menurut gue mungkin itu cluster phobic. Mungkin kalau ada yang ngerti coba komen di bawah ya. Di rumah ini semua lorong dibikin sempit. Dan langkah Ethan Winter itu menjadi lebih berat. Ditambah sound kiri kanan yang memberikan kesan sempit. Benar-benar sukses membuat mental dari player itu terganggu. Gak cuma mental, menurut gue fisik juga terganggu. Pada saat gua livestream, bukan cuma gua yang kena. Tapi penonton gue, itu juga ada yang kena dari efek. Ya House of Benefiento. Gua sampe lepas headset untuk mainnya. Tapi tetap aja di House of Benefiento itu horror. Karena visualnya itu serem. Applaus buat Capcom yang dimana dia bisa mencuri formula dari PT. Dan menerapkannya ke game mereka dengan sangat-sangat sempurna. Tiga, musik. Musik di game ini benar-benar sesuatu yang gak perlu dibahas sebenarnya. Karena menurut gue terkadang player gak terlalu notice masalah musik di game ini. Battle musiknya hanya terdengar sebagai pemanis untuk sebuah scene. Padahal intensitas dari musiknya itu bisa menambahkan kalian ingin bertarung di game ini. Musik di Village Shadows yang dimana itu yang cerita di awal dan cerita di ending. Itu musiknya benar-benar unik. Gua gak ngerti harus describe-nya gimana untuk musik ini. Creepy, horror, fluid, pretty. Gua bingung. Gua bingung harus bilangnya gimana untuk musik ini. Tanpa musik ini, Village of Shadows menurut gua gak akan terkesan hal aneh-aneh di kepala gue. Liriknya yang hello my tears is because of you, hello my fear is because of you. Itu benar-benar menceritakan bagaimana RA itu sebenarnya. Dan gua hampir nangis juga karena waktu gua dengerin lagi musik ini, gua ingat lagi gimana gua main gamenya. Serius, musiknya itu bagus banget. Tapi waktu gua main lagi dengan Shadow Difficulty, gua nangis karena gamenya jadi susah banget. Empat, cerita dari gamenya. Village of Shadows adalah inti dari cerita dari Resident Evil. Dan Village of Shadows adalah kunci untuk cerita dari Resident Evil. Delapan ini. Kalian yang udah main pasti tau kan ceritanya gimana dari Village of Shadows. Tapi kan yang diawalkan itu gak lengkap ceritanya. Iya, karena kita memainkan sisa dari cerita di buku itu. Gua udah bilang kalau misalnya ini bakal spoiler, jadi mohon maaf ya. Oke? Banyak hal yang membuat mulut gua terbuka dan banyak hal juga yang membuat gua kayak, ya ini mah, ini mah. Semisal gua bisa predik kalau misalnya Mia adalah Madame Miranda, tapi Mia yang asli itu juga masih ada dan masih hidup. Atau Miranda adalah guru dari Spencer. Ini yang membuat gua kayak, what? Banyak hal yang terjadi di game yang cuma durasinya 8-9 jam. Lima, boss fight. Kenapa gua letak boss fight di akhir, bukan di gameplay? Atau kenapa setelah story sih diletak? Karena gua butuh kalian kena spoiler dulu. Udah siap di spoiler, gua letak di belakang. Dalam cerita Shadow of Village, ada 4 The Demid. Sebenernya ada 5, tapi 4 dulu yang kita bahas. Ada Kalilawar, dan 3 Kalilawar kecil lainnya. Ada rapir, kayak weaver atau rapir gitu, bahwa kayak benang. Ada ikan, dan ada kuda besi atau kuda mesi. Setelah itu ada perempuan kan keluar dari asap. Ya, makanya gua bilang 5. Kalilawar, dan 3 anakannya itu adalah Alcina Demetries. Yang dimana dia descendant dari keluarga Demetries. Yang dimana pada saat kita ngelawan dia, dia tuh udah gak vampir lagi, udah gak kalilawar lagi. Udah gak mamah with fantasize internet. Yang tingginya jadi 9 kaki 6 inci. Waktu kita lawan dia, dia jadi naga. Kenapa jadi naga ya? Battle dengan Lady Demetries adalah, menurut gua, itu implementasi ke RA klasik yang sempurna. Battle dengan Donna Benefiento, atau House of Benefiento, itu bukan lagi RA, tapi ini adalah favorit gue. Dengan visual yang diberikan, kayak misalnya 3D, mabuk, ada boneka gerak-gerak kepalanya. Ini bener-bener bukan lagi RA, bahkan RE7 pun enggak. Menusuk kepala boneka Enggy, ya boneka yang putih itu namanya Enggy. Dia itu ceritanya adalah boneka kesayangan dari Donna Benefiento. Adalah sebuah kesenangan menurut gue. Karena dia udah nyiksa kita dengan kloster popik, dengan hal-hal aneh, dan dia udah bikin replika boneka Mia. Jadi, menusuk dia tuh, hmm gitu loh. Enak! Saat lawan Moreau, yang di mana kita ngelawan dia di waduk, yang dia jadi ikan gede gitu, katanya dia mermaid. Di mana tak mermaid-nya, gue gak ngerti nih sama orang-orang di village itu. Design level dari Moreau ini sebenarnya gak ada yang ribet gitu loh. Dan waktu kita battle dengan Heisenberg, kita diberikan apa itu? Robot itu yang dibikin sama Chris Redfield gitu, ha? Dan Chris Redfield disenyum-senyum disitu, gue seneng banget. Dengan unlimited ammo. Gue sih kurang setuju kalau misalnya kita diberikan robot kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat Heisenberg itu gimana, ya kayaknya fine-fine aja sih. Dan melawan Madame Miranda itu kayaknya Bloodborne plus RE, yang di mana difficulty-nya susah karena jantung kita udah diambil dan... Ya... Ya... Dua kali hit doang mati. Enam. Kesimpulan. Game ini bakal connect ke game-game RE sebelumnya. Karena adanya Spencer dan beberapa easter egg lainnya. Yang di mana salah satu referensinya itu ke Heisenberg, yang di mana dia tau Chris Redfield peran linju, batu di RE 5. Gue gak ngerti kenapa pada saat live stream gue bilang itu Veronica Code. Gue merasa game ini 800 ribu kemurahan. Atau cukup lah ya. Mungkin ya kalau gue sih bilangnya kemurahan. Seumur hidup gue main game, gue gak pernah mental gue diserang dan kayak gue harus istirahat selama 20 menit untuk gue ambil nafas, minum, merisiapkan mental untuk ke depannya. Gue gak pernah kena itu. Dan nge-push mental gue, nge-push fisik gue ke The Edge gitu. Gue hampir nangis di House of Benefiento. Dan gue gak pernah hampir nangis atau air mata gue keluar karena game-nya itu selesai dan game-nya terlalu bagus menurut gue. Oke, gimana menurut kalian review gue? Apakah kalian suka atau enggak? Ya silahkan komen di bawah kalau misalnya ada kekurangan. Kalau misalnya kalian ada mau nambahin tinggal komen di bawah gimana. Dan makasih udah nonton. Jangan lupa like dan share video ini dan subscribe channel Cleanshan Studio dan Cleanshan Live. Dan jangan lupa untuk follow gue di IGGWA di Kularus dan Miskin. Tadi yang penting untuk kita semua, Stay Clean dan BSAA. Itu sekarang dimasukin Spencer. Dan nanti kita di area 9, kita pakai Chris Redfield untuk ngelawan BSAA. Kemungkinan kayak gitu, gue gak tau. Itu teori gue doang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!